resep masakan sehari-hari terong dan daging ikan leset sekali silahkan simak ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat semoga semoga sehat selalu ya jumpa lagi dengan channel Uni Arum kali ini Uni Arum mau masak terong dan daging ikan nah bagaimana cara membuatnya silahkan simak ya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terima kasih nah kita potong dulu ya teman-teman terongnya sesuai selera nah dan ini yuyuk ya teman-teman atau daging ikan kemudian kita koleskan di atas terongnya ya dan alasi dengan tepung ya teman-teman biar bisa lengket seperti lem ya nah teman-teman sekarang kita tempelkan ya pertama kita olesi dengan tepungnya kemudian dagingnya ya oh iya teman-teman jika kalian suka dengan cabai hijau atau paprika ya yang warnanya ada kuning ada merah, hijau itu juga boleh ya teman-teman dan jamur juga boleh dan akar teratnya juga boleh ya teman-teman ini menggunakan sayuran yang keras yang sesuai selera anda tapi pada umumnya dengan terong rasa akan lebih enak, lebih manis gitu teman-teman nah kita olesi ya dan ukurannya itu sesuai kalian ya sesuai sesuka kalian ya boleh lebar, boleh tebal, boleh tipis nah sesukanya seperti ini ya teman-teman tapi kalau aku, aku buat agak tipis ya teman-teman karena kalau terlalu tebal nanti rasanya itu tidak gurih nah seperti ini kita olesi sampai selesai ya teman-teman dan jika kalian ada yang kurang paham dengan resep saya bisa komen langsung di kolom komentar ya dan nanti saya akan baca dan akan balas nah seperti ini ya teman-teman ini rasanya gurih sekali teman-teman nanti makannya dengan saus sambal atau dengan capi wah manis oh iya teman-teman ini yiyu berasal dari daging ikan ya teman-teman tapi jika kalian ingin menggunakan daging lainnya juga boleh ya teman-teman bisa menggunakan daging ayam daging kambing, daging sapi ataupun daging lainnya oh iya teman-teman terong ini bisa dimasak dengan berbagai macam cara ya seperti di lodeh, dibakar, di goreng dan masih banyak lainnya ya apalagi di sambal balado dengan tomat wah enak banget nah teman-teman dan kalian bila ingin resep saya yang balado sambal tomat juga ada ya teman-teman ketik aja uniarum sambal balado gitu ya nanti pasti ketemu di sana bagi yang sudah subscribe ya teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih semoga kembalikan Anda dibalas oleh Allah SWT ya teman-teman dan bagi yang belum ya silahkan subscribe, like dan komen dan bagi Anda yang punya kritik, saran silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman terima kasih banyak ya dukungan kalian dan Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mendapatkan 2.500 subscriber oh ya teman-teman itu bisa loh ini diunakan untuk ide usaha soalnya ini jualan seperti ini ya di luar negeri itu laris banget teman-teman dan harganya itu 20 dolar itu dapat 4 kadang ada yang dapat 3 apalagi kalau hari minggu teman-teman wah agak mahal ya karena orang semua keluar pandang ada jajan di luar ya nah cara yang mudah dan bahannya pun juga mudah dicari ya teman-teman jadi kalian yang ingin usaha seperti ini juga boleh ya selesai nah jadinya seperti ini ya teman-teman kemudian ini kita goreng ya nah teman-teman sekarang setelah minyak panas kita goreng ya dan minyaknya ini jangan terlalu besar ya teman-teman atau jangan terlalu kecil yang sedang-sedang saja ya tapi ingat memasukkan ini kalau minyak udah mendidih ya udah panas ya teman-teman nah caranya menggoreng yang bagian daging ditaruh di bawah ya teman-teman seperti ini wow harum banget teman-teman ini yu enak sekali loh dan bunuhnya itu bisa sesuai selera masing-masing teman-teman tapi disini aku hanya menggunakan lada bubuk garam dan penyedap rasa kemudian aku tambahin sedikit tepung ya tepung maizrina ataupun tepung kanji ya teman-teman kemudian kita aduk rata seperti itu ya tapi tepungnya sedikit saja ya teman-teman nah lihat ya kalau udah agak menguning kita balik ya teman-teman tapi biarin dulu ya biar menguning gitu dan ini kan menggorengnya menggunakan minyak sedikit jadi caranya itu ya kita iringkan iringkan kesana iringkan kesini gitu teman-teman biar kena minyak pokoknya gak ada minyak banyak teman-teman ada tapi disini memang menggunakan minyak sedikit nah kenapa orang Indonesia kebanyakan menggunakan minyak banyak ya teman-teman karena mereka ingin lebih enak gitu mungkin tapi sebenarnya kalau orang gue menulai masak dengan minyak banyak itu wuh takut jadi teman-teman katanya berlemak gak bagus untuk kesehatan kayak gitu jadi goreng-goreng itu pasti dengan minyak sedikit atau secukupnya gitu nah ini kita balik ya teman-teman seperti ini jika kalian suka dengan masakan ini jangan lupa di contoh ya dipraktekkan di rumah masing-masing ya teman-teman nah itu tadi bagaimana caranya membuat terong goreng dengan daging ikan ya daging ikannya dibumbui sesuai selera ya teman-teman dan sekarang siap disantap nah disantapnya ini bisa menggunakan saus sambal ataupun sesuka kalian ya teman-teman oke terima kasih dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih